Terima kasih ya, terima kasih. Kamu seneng banget tadi dapat support yang luar biasa dari grup Acapella ya. Tapi by the way nih, dari tadi aku tuh southpock ya. Sama sesuatu yang kamu pegang-pegang, kamu peluk-peluk. Boleh kenalan gak sih, ini siapa kalau boleh tempe? Oke, tahu kali ya? Iya, iya, iya. Ini perkenalkan ladies namanya Coco. Coco? Iya. Coco atau Coco? Coklat, apa karena dia coklat? Karena dia coklat jadi panggilannya Coco. Oh Coco, gemes banget gak sih? Kenapa kamu bawa-bawa si Coco ini? Kenapa saya bawa Coco ini? Karena dia punya cerita yang harus dilepaskan malam ini. Oh, cerita yang seperti apa? Ada apa? Boleh di-share sekarang? Boleh, tentunya boleh. Karena malam ini saya akan mengubah kisah hidup saya. Akan meninggalkan boneka ini dan bahagia bersama single ladies, salah satu disini. Oh, menarik ya. Aku akan meninggalkan cerita hidup saya dan menyambut cerita hidup baru dengan single ladies yang ada disini. Iya, betul. Jangan-jangan si Coco ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan masa lalunya dia ladies. Jangan-jangan begitu bukan? Betul. Oh, gimana ceritanya? Apa ini? Sebenarnya Coco ini ada salah satu pemiliknya. Namun kita sudah break up. Oh, bisa dibilang itu adalah mantan pacar kamu? Iya. Oh, oke. Tapi karena Coco ikut malam ini, dia melihat ada salah satu single ladies yang mirip dengan pemberi sebelumnya. Oh, berarti dengan kata lain ini adalah pemberian mantan kamu. Betul. Yang sampai saat ini belum bisa kamu lepas. Iya. Satu hal, sebelum saya tanya ke situ, apakah kamu mau mencari pengganti yang memberi Coco ini harus mirip dengan mantan kamu? Tentunya enggak dong. Enggak. Karena kan kita harus membuka lembaran baru, jadi Coco akan saya titipkan malam ini ke orang tersebut. Ke orang tersebut? Siapa kira-kira orangnya? Dari semua, dari 30 single ladies kira-kira yang mana? Coba. Yang mirip dengan pemilik Coco sebelumnya? Ada, emang ada? Ada. Boleh saya titipkan? Boleh, kamu kasih Coco ini ke orang yang mirip dengan pemiliknya sebelumnya. Silahkan. Oke, terima kasih. Wow. Oke, mari kita kasih. Kita kasih. Kira-kira siapa. Hai, Sebi. Sebi. Aku titipin ya. Sebi. Apaan sih? Oke. Aku cuma nitip doang loh. Loh, 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 loh. Lagian, mantan kamu aneh banget. Emang kamu dikasih boneka, emang kamu bayi setengah bulan? Eh, loh, 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 Sebi. Sebi, tenang, tenang. Memang ini mirip? Sebi ini mirip dengan mantan kamu? Mirip banget. Mirip apanya? Dari segi apanya? Dari rambutnya. Dari rambut. Terus senyumnya. Senyum. Terus, eh, apa ya? Dari dagunya juga mirip. Dari dagunya juga mirip. Sebi, kenapa kamu buang tadi coconya? Kak Angel, kata dia kan, katanya aku mirip mantannya. Jelas-jelas beda. Coba kalau kayak gini mirip. Mirip. Mirip banget loh. Padahal kalau dia lagi ngambuk, itu mirip. Kalau dia lagi ngambuk, mirip? Mirip. Mirip jeleknya. Mirip. Tapi yaudah, boneka ini kan memang jadi masa lalunya dia, tapi bukan berarti kamu akan membawa-bawa masa lalu itu kan ke pasangan kamu yang sekarang. Tentunya. Oke, karena tadi Sebi sudah membuang si Choco, kita tanya, Sally dengan rendah hati dan baik hati mau mengangkat Choco lagi. Kenapa, Sel? Iya lah, Kak. Aku lihat Sebi, dia, ya ampun, gak menghargai pemberian orang ya. Lihat nih, boleh aku kesini? Boleh dong. Boleh. Lihat nih, dia itu saking menghargainya pemberian orang. Iya. Ya kan, dia sampai simpen loh. Dulu aku pernah loh, ada temen aku yang ngasih kado ulang tahun ke aku. Udah tahu ukuran kaki aku 38 ya, dia kasih 40. Tetap aku pakai, tandanya. Karena aku menghargai orang, berarti si emasnya juga menghargai orang. Berarti tadi emasnya salah kasih, artinya ke aku yang lebih menghargai, gak kayak si Sebi. Oke, oke Sally, boleh balik lagi ke podium. Oke, silahkan. Single man, saatnya kamu memperkenalkan diri kepada seluruh single ladies yang ada di sini. Oke? Oke. Silahkan maju satu langkah dan perkenalkan dirimu. Halo, selamat malam ladies. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Edo. Saya dari Padang. Sekarang saatnya ladies, untuk kalian menentukan pilihan. Wow, Edo tersisa 16 lampu yang masih menyala sama kamu. Berarti tandanya banyak sekali single ladies yang masih tertarik sama kamu. Oke. Kalau begitu sudah ada Rian, silahkan Rian. Hai Edo. Halo Rian. Kamu gagal sekali dengan menggunakan jazz ya. Saya mau ke Sally yang tetap menyalakan lampunya dan juga memeluk arat cocomu. Sally. Iya. Kamu sangat luar biasa sekali ya. Kamu ambil bonekanya padahal kamu punya pilihan untuk tetap cuek. Aku kagum banget Kak sama Mas Edo ini ya. Apakah kamu masih menyimpan barang pemberian dari mantan kamu? Enggak ada. Apakah kamu gak pernah dikasih sama mantan kamu? Jangan kayak gitu dong Sebi. Parah banget sih kamu. Oke. Enggak menghargai orang. Jadi barang pemberian dari mantan kamu tidak ada yang kamu simpan? Tidak. Apakah mereka tidak pernah ngasih barang atau memang tidak kamu simpan? Mereka jarang ngasih barang sih. Oh, oke. Mereka gak pernah ngasih barang ya. Oke, baik. Tapi kalau kamu melihat Edo, single man kita. Selain kamu mengapresiasi apa yang ia lakukan, barang pemberian orang lain tetap dia simpan, tetap dia keep. Apa yang kamu lihat dari Edo? Uh, Edo itu ya karismanya tuh gitu ya. Terus kan emang aku tuh suka sama cowok yang gemoy-gemoy kayak Edo gitu ya. Jadi kayak enak aja gitu dipeluknya gitu. Kayak aku meluk boneka gitu. Oke, baiklah ada siapa lagi Rian? Edo, Shelly say yes buat kamu. Tapi ada juga yang mematikan lampunya. Kita coba cari tahu apa alasannya. Selamat malam Miftah. Selamat malam Miftah. Miftah, kamu begitu anggun sekali malam ini. Oh, thank you. Miftah, tapi kenapa kamu matikan lampunya untuk Edo? Iya, Karian. Sebenarnya ini gak ada satu kotak pun di perutnya ya. Oh, wow. Kamu tidak melihat satu kotak? Tidak ada satu kotak. Satu pun tidak kamu lihat? Tahu dari mana? Kamu belum melihat apa-apa kan? Iya. Oh, jadi kamu lebih suka yang six-pack sih ya? Iya, aku lagi cari yang six-pack gitu, Karian. Oke, buat Edo, mohon maaf. Itu adalah pilihan dari Miftah. Tapi kita juga yakin bahwa ada sesuatu yang bisa Edo tawarkan untuk single ladies yang masih menyalakan lampu. Ini bukan sebatas masalah fisik saja. Tapi kita yakin bahwa Edo, single man yang dihadirkan adalah single man yang berkualitas. Apa yang bisa kamu janjikan untuk single ladies lainnya? Silahkan. Oke, yaudah Miftah, kalau memang gak suka cowok gemoy, minimal cowoknya klimis lah. Semgoda. Tapi, tapi Karian. Oke, buat Nuka Gayalo. Klimis, Semgoda. Tapi Karian, aku boleh kasih kata-kata gak buat mas Edo? Oh, silahkan. Oke. Mas Edo, percuma buncit kalau gak bisa dapetin hati aku. Mau bales lagi Edo? Boleh loh. Cowok buncit itu mengemaskan. Belum tentu yang kotak-kotak itu bisa bikin nyaman. Betul. 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 Yang penting itu nyaman. Apa artinya kotak-kotak kalau mereka tidak setia? Iya kan? Betul. Kalau mereka gak punya duit, gak punya piti. Betul. Betul. Coba saya mau nanya sama kamu ya. Seandainya ada dua pilihan. Pria dengan perut kotak-kotak, tapi gak ada duitnya. Tidak punya pekerjaan. Tapi, ada satu pilihan. Pria dengan perut buncit, tapi banyak duitnya pekerjaannya mapan. Mana yang harus kamu pilih? Aku lebih memilih yang pekerja keras aja deh, Karian. Pekerja keras? Tapi kalau misalnya perutnya buncit? Karena aku, profesi aku kan seorang model. Aku suka partner yang suka olahraga, suka nge-jim bareng sama aku. Karena aku kan dituntut untuk menjaga badan aku. Jadi, kalau aku lihat sih Mas Edo, maaf banget ya. Mungkin kamu kurang bisa dapetin hati aku. Oh, oke. Berarti kamu hanya melihat sebatas penampilan saja ya. It's okay, Edo. Kita terima apapun itu yang disampaikan oleh Mifta. Mungkin dia belum pernah tahu rasanya apa persona pria perut buncit. Iya kan? Betul. Karena kata mama saya, cowok perut buncit itu seksi. Oh, oke. Betul. Karena ladies ingat bahwa definisi seksi. Definisi seksi bagi setiap orang berbeda-beda. Ada single ladies di sini yang berpikir bahwa seksi itu harus six packs. Tapi tidak sedikit juga yang punya pendapat sama dengan orang tua kamu. Bahwa yang seksi itu tidak harus six packs. Bahkan buncit pun termasuk kategori seksi. Setuju? Setuju. Oke, selanjutnya ada juga yang masih menyalakan lampu. Ada Windra. Oke, silakan. Halo manis Windra. Masih menyalakan lampu untuk Edo? Jelas dong. Oke, untuk seorang Windra. Satu kalimat yang bisa menggambarkan Edo ketika kamu melihat dia datang sini. Membawa boneka, menjawab setiap pertanyaan dari single ladies lainnya. Orang itu kayak humoris. Moris, terus ceria, terus aku juga suka cewek yang gendut karena kelihatannya gemoy. Oh si, banyak yang suka loh ya. Banyak loh. Oke Windra apa yang ingin kamu tanyakan? Aku gak ada nanya apa-apa sih kak. Cuman aku tuh kayak ngebayangin aja. Kalau misalnya aku dibawa pulang sama dia. Dibawa pulang sama dia. Terus kan aku masuk circle-nya tapi pasti seru banget. Pasti aku juga bakal jadi awet muda dong. Karena apa? Karena setiap hari hidup aku tuh dipenuhi dengan kebahagiaan. Karena orang yang humoris tuh pasti hari-harinya tuh gak pernah membosankan. Selalu ada cerita-cerita menarik yang bikin kita tuh happy. Jadi kalau buat Windra lebih penting karakter ketimbang fisik ya? Iya benar. Dengarkan itu Mifta. Itu tuh gak boleh ngeliat orang dari fisiknya. Oke apa yang mau kamu sampaikan kepada Mifta? Hati-hati aja sama yang suka berkotak-kotak. Soalnya banyak itu banyak playboy. Nah si. Hati-hati ya. Hati-hati. Mama lo nangis nanti masuk teknologi lagi tahun depan. Wow. Oke buat Edo. Orang tua kamu sendiri bagaimana? Apakah preferensinya untuk mencari pasangan untuk kamu harus berasal dari satu pulau yang sama? Atau bebas? Bahkan dari mana saja. Oke disini sebenarnya orang tua saya dua-duanya udah gak ada. Jadi kenapa pesan dan peninggalan dari orang tua saya itu mencari pasangan yang bisa mengerti dengan keluarga. Dan bukan hanya tahu dengan pasangannya sendiri aja. Jadi mengerti dengan keluarganya dan mengerti dengan pasangannya. Jadi semuanya akan berjalan dengan lancar ketika wanita itu mengerti dengan keluarga sendiri. Oke. Tidak penting berasal dari mana yang penting bisa mengerti keadaan kamu dan juga menerima kamu apa adanya termasuk keluarga kamu. Betul Rian. Sejak kapan? Sejak kamu umur berapa? Kamu ditinggalkan kedua orang tua kamu. Papa saya meninggal dua bulan sebelum saya lahir. Saya lahir di bulan Oktober. Papa saya meninggal di bulan Agustus. Kemudian di saat saya sedang merambat karir saya di Jakarta, ibu saya kena cancer. Lalu di Januari 2021. Ibu saya... Ibu saya... It's okay. It's okay. Kamu bisa tarik nafas. It's okay. Ibu saya meninggal yang dimana saya itu kecil dengan mama saya. Di sini saya sangat dekat banget dengan mama saya. Jadi mama saya selalu berpesan kalau bisa cari wanita yang bisa mau berjuang bersama dengan pasangan hidupnya. Dan mengerti dengan keluarganya seperti apa. Gitu. Oke tadi kamu katakan bahwa... Yang berpulang lebih dulu adalah ayah kamu. Bisa dibilang kamu... Semenjak kamu kecil, kamu kehilangan sosok seorang ayah. Bisa dibilang dulu mama saya membohongi saya. Bahwasannya papa sedang tugas keluar kota. Jadi karena ikatan dinas, saya itu dibohongi sampai kelas 1 SD. Dan baru dikasih tahu ketika waktu mau masuk SD itu, Bahwasannya papa saya sudah gak ada. Jadi kebohongan terbesar dari mama saya adalah dia berbohong bahwasannya papa saya itu masih ada. Setelah kamu mengetahui bahwa mama kamu berbohong untuk menutupi supaya kamu tidak sedih, Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu katakan terhadap mama kamu? Awalnya saya jujur kesal. Karena saya iri dengan teman-teman saya. Punya keluarga yang lengkap. Dan papanya ada gitu. Dijemput dan dihantar. It's okay. Dihantar, dijemput, pergi kerja. Atau maksud saya pergi sekolah. Dan saya tidak ngerasakan hal itu dari kecil. Dan saya juga berjuang dengan mama saya. Membesarkan 3 orang anak. Pada saat itu saya berusaha untuk berpikir dewasa bahwasannya mama saya itu hebat bisa melahirkan anaknya dalam kondisi suaminya tidak ada. Dan bisa membesarkan sampai saya bisa berdiri di panggung Take Me Out Indonesia ini. Yaudu luar biasa. Yaudu kamu anak keberapa? Anak ketiga dari tiga saudara. Oke. Kedua kakak kamu sudah menikah? Sudah menikah. Yang kedua belum. Oke. Kakak-kakak kamu dari kamu pendidikan terakhirnya? Jujur saja karena kakak saya yang perempuan. Karena membantu orang tua saya, mama saya waktu itu. Jadi dia berhenti sekolah karena mengasuh adiknya dua orang. Saya dan abang saya itu bedanya dua tahun. Jadi karena bayar ART atau babysitter itu mahal. Jadi mama mau gak mau harus mengikhlaskan anak perempuan satu-satunya untuk gak sekolah. Oke. Siapa nama uni kamu, kakak kamu? Nama kakak saya Weni. Oke. Weni pendidikan terakhirnya? SD pun dia gak tahu. SD pun tidak selesai. Weni pasti sering berpesan sesuatu kepada kamu. Pesan dari kakak saya, semoga bisa nemuin calon istri atau calon keluarga yang bisa menerima di sisi kita itu seperti apa. Nah, jadi bukan di saya saja, tapi kedua belah pihak. Jadi ada feedbacknya di keluarga saya dan di keluarga dia juga. Baik. Edo, Weni, uni kamu, kakak kamu pengorbanannya begitu besar sekali. Untuk adik-adiknya, membantu ibu tercinta. Kita yakin uni Weni juga selalu mengirimkan doa untuk kamu mendapatkan yang terbaik. Atas segala pengorbanannya, kita yakin Dewa sudah menyaksikan malam hari ini apa yang ingin kamu sampaikan kepada uni Weni. Saya sih berharapnya kalau ketemu kakak saya, saya pengen peluk. Karena sejauh ini dia itu yang bisa menguatkan saya walaupun kita sering berantem. Tapi dia bisa mengerti kondisi adiknya seperti apa. Ada hal yang ingin kamu lakukan? Satu hal, mohon maaf kalau belum bisa bikin bangga keluarga. Karena terlalu sibuk dengan diri sendiri. Weni, lalu lupa dengan keluarga terkadang. Tapi ingatlah, aku selalu kangen sama kakakku sendiri. Mau bilang apa? Silahkan sampaikan kalimat untuk uni secara langsung. Terima kasih kakakku Weni udah berkorban untuk aku dan abang. Jadi, adikmu ini gak bisa berbuat banyak. Belum bisa kasih apa-apa. Tapi terima kasih banyak. Kasih kamu ke kita itu kayak mama kita. Bener-bener tulus. Baik, Edo. Kita berharap semoga tentu saja kamu selalu diberikan kekuatan untuk bisa membalas apa yang sudah dikorbankan oleh kakak kamu tercinta dan juga perjuangan almarhumah ibu dan tercinta. Semoga bisa memenuhi harapan keluarga kamu dan kita yakin bahwa kamu juga akan melakukan yang terbaik dan juga mendapatkan yang terbaik. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Edo? Oke, kalau begitu kita akan melihat lebih dalam lagi cerita tentang Edo. Seorang pribadi yang kuat, penuh kasih sayang dan cinta keluarga. Kita akan lihat sisi kehidupan yang lain lewat tayangan berikut ini. Setiap langkah memiliki cerita masing-masing. Begitu pula dengan langkahku yang saat ini menjadi sales manager di perusahaan logistik. Banyak pengalaman yang aku dapatkan ketika menghubungi klien-klien baru. Mulai dari mendengarkan kemauan mereka, memudahkanku untuk mencapai target dalam penjualan. Aku sangat menyukai tantangan. Karena itu, aku selalu menantang diriku untuk mengeksplor bidang lainnya. Salah satunya adalah dunia fotografi. Awalnya hanya hobi, kini menjadi salah satu bidang yang kutekuni. Aku menjadi fotografer untuk wedding dan majalah lainnya. Dengan fotografi, aku bisa mengabdikan momen-momen yang indah untuk dikenang selamanya oleh klienku. Aku telah menemui berbagai rintangan. Namun, hanya satu hal yang belum aku temui saat ini. Yaitu cinta sujati. Kriteria wanita idamanku adalah wanita yang mengutamakan keluarga dan terutama bisa komunikasi dua arah. Kalau untuk soal fisik, saya tidak memandang untuk fisiknya seperti apa yang penting utamakan dalam komunikasi. Karena komunikasi adalah hal yang penting dalam suatu hubungan. Harapanku di Take Me Out Indonesia ini, agar bisa menemukan wanita impianku sesuai dengan yang aku harapkan. Ladies, sekarang waktu yang tepat untuk mengabadikan momen indah bersamamu. Oke, berarti. Baiklah, masih tersisa 11 lampu yang menyala yang masih mengharapkan kamu. Oke, tadi ada sedikit kata-kata dari cuplikan video kamu. Kamu bilang kamu mengharapkan gadis impian. Gadis impian yang seperti apa yang kamu harapkan yang ada di 30 Single Ladies malam hari ini? Karena saya suka pelukan, otomatis saya suka dipeluk. Jadi dengan kata lain, yang manja? Iya, yang manja. Karena saya tidak punya adik, jadi saya sangat suka memanjakan seseorang. Oh, oke. Dan di situ sudah ada Ria. Lili baju hitam malam hari ini, begitu anggun dan cantik sekali kamu, Lili. Komentar kamu tentang Edo. Kak Rian, dari aku melihat VT-nya tadi, itu dia seorang fotografer, ampun dia keren banget. Aku kan mantan model, Kak. Oh, mantan model? Iya, emang yang model cuma Wifta doang. Dia memang model lokal, aku model di Kuala Lumpur. Oh, wow. Wow, kamu model dulunya? Kak Rian, aku tuh 7 tahun tinggal di Kuala Lumpur sebagai model majalah Megazine. Oh, oke. Megazine. Majalah Megazine, udah majalah Megazine lagi. Tapi gak kelihatan kamu model ya? Kan sebelum aku nge-DJ, aku tuh vokalis band. Sebelum vokalis band, aku tuh model dulu. Ih, kamu banyak sekali ya pengalamannya. Tapi buat Edo, apakah masalah buat kamu punya pasangan yang dia benar-benar terjun ke dunia entertainment? Model pernah. Kemudian apa lagi? Vokalis band pernah. Bubar waktu COVID, jadi laku DJ. Menurut kamu bagaimana? Apakah kamu bisa menerima? Ya, Lily, thank you untuk masukannya dan pujiannya. Sebenarnya bagi saya, untuk profesi kamu seperti apa, saya gak akan lihat profesi kamu seperti apa. Yang penting, kamu ingat dengan keluarga kita. Wow. Keluarga kita, katanya. Ters banget, Karian. Kenapa? Kan kalau aku jadian sama Bang Edo, aku kan model, dia fotografer, pas banget aku bisa dipoto-foto. Cheers! Oke, Edo, lebih suka perempuan berambut panjang atau berambut pendek? Sebenarnya saya lebih suka dengan perempuan yang berambut panjang. Karena ketika dielus itu nyaman aja. Kalau gitu saya akan menuju seorang perempuan berambut panjang, ada Irna di sebelah sana. Oke. Irna! Halo, Pak. Edo, single man kita suka yang rambutnya panjang. Boleh kibaskan rambut panjang kamu untuk Edo? Iya! 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 Ini lambut asli kan ya? Iya! 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 Kamu jujur sekali loh, Edo. Dia jujur sekali loh. Dia kelihatan tebel aja gitu. Oh oke. Dia jujur. Oke. Luar biasa kan, single ladies kita jujur. Oke. Irna masih menyalakan lampunya. Apa alasan Irna masih tetap tertarik dan juga penasaran dengan single man kita? Sebelumnya aku mau sapa dulu ya, Kak Edo. Silahkan. Halo Aedo. Ya malam, Irna. Sebelumnya, tadi kan aku lihat fitik Aedo ya, aku lihat teng-tengan. Selain kerja fotografer, Aedo kerja apa? Kalau mau tau. Saya sales manager di bidang logistik. Jadi bisa memindahkan equipment-equipment besar atau transportasi ke steel atau kargo dari satu provinsi ke provinsi lain atau pulau lain ke pulau lain gitu. Logistik. Logistik. Salah satu jenis usaha. Sudah berapa lama kamu menjadi sales manager di bidang logistik? Kalau untuk di sales manager kebetulan 6 bulan terakhir saya diangkat jadi seorang manajer. Oh manajer loh Irna. Cocokannya sama bidan cocok. Oke. Profesi Irna ini bidan, Edo. Bidan. Oh Irna bidan. Apakah masuk ke dalam kriteria kamu berambut panjang? Jelas, walaupun rambutnya tempelan dia jujur. Tapi profesinya begitu mulia sekali. Seorang bidan. Irna singkat apa yang ingin kamu sampaikan kepada Edo sebelum berikutnya Edo lah yang akan menentukan pilihan. Sebelumnya tadi kan, maaf ya sebelumnya, tadi kan Aedo ngebahas tentang keluarga ya. Aku boleh bertanyakan Aedo, kalau misalkan pasangan Aedo selanjutnya sama gak mempunyai orang tua, dia anak tunggal berdiri sendiri, apa Aedo bakal menerimanya? Karena saya bisa merasakan hal yang sama, otomatis saya akan bisa menerima hal yang sama Irna. Irna, mohon maaf orang tua kamu kedua-duanya sudah tidak ada? Ya. Sejak kapan? It's okay. It's okay. Take your time. Kamu boleh tarik nafas? Kalau papa dari sebelum Irna lahir udah gak ada. Jadi udah sama nenek gitu. Terus mama meninggal 2019 tapi gak di Indonesia Kak. Meninggal karena? Meninggal sakit di luar negeri, jadi gak dibawa pulang jenazahnya gitu. Di mana? Di Arab Saudi. Lama kamu bekerja di Arab Saudi? Iya. Baik, jadi memang prosedur Arab Saudi tidak mengizinkan jenazah untuk... Dibawa pulang. Dikirim pulang ke negara asal. Iya. Terakhir bertemu dengan Almarhumah, berapa lama sebelum beliau berpulang? Irna belum pernah ketemu. Sama mama? Belum kan. Dari kamu... Dari umur dua bulan. Dua bulan? Iya. Mama sudah pergi ke Arab Saudi? Iya. Dan kamu tinggal dan besar dengan... Sama nenek. Sedikitpun kamu tidak pernah berbicara dengan ayah dan ibu kamu? Kalau sama, mama sering telpon. Cuma karena gak ada kemistri karyan, jadi sering berantem gitu. Karena gak pernah ketemu, gak pernah ngobrol secara langsung. Jadi kalau setiap telpon pasti berantem. Jadi mending gak usah telpon gitu. Sampai akhirnya dapat kabar kalau mama udah gak ada, udah gitu. Aik. Terakhir komunikasi dengan Almarhumah. Berapa bulan atau berapa minggu sebelum beliau berpulang? Setahun setengah. Udah gak berkomunikasi. Apa pesan terakhir dari Almarhumah sebelum beliau berpulang? Gak ada. Gak ada. Irna, nenek kamu masih ada? Udah gak ada. Dan Irna anak satu-satunya? Iya, aku anak tunggal. Sekarang Irna tinggal dengan siapa? Aku tinggal sendiri. Apa rasanya hidup sendiri tanpa saudara? Banyak nangisnya sih kak. Banyak nangisnya. Kan di rumah selalu kesupian gitu. Hai Irna. Hai. Aku boleh pegang tangan kamu? Boleh. Semoga kamu bisa kuat sekeras batu. Karena memang kadang hidup itu memang keras. Iya. Tapi kita sebagai keluarga yang tidak lengkap. Harus bisa mencari teman yang bisa saling melengkap. Terutama pasangan hidup. Kamu semangat ya? Iya makasih Aido. Aku bisa rasain. Apa yang kamu rasain kok. Iya. Kamu semangat. Iya Aido juga. Terima kasih untuk Irna dan juga Edo. Karena saling menguatkan satu sama lain. Apapun nanti kedepannya. Kami berharap. Bahwa tali silaturahmi diantara kalian berdua. Tetap terjaga. Karena memiliki. Tentu saja. Cerita yang setidaknya. Mirip sama. Iya. Terima kasih banyak. Silahkan Edo bisa kembali lagi. Irna semangat selalu. Boleh kita berikan tangan. Baik kita kasih selamat. Iya selamat juga Edo. Semangat Irna. Oke semangat Irna dan juga Edo. Thank you Rian. Oke Edo. Malam hari ini tentunya kamu disini. Kamu mengharapkan. Mendapatkan sosok. Yang terbaik untuk kamu. Dan. Saat ini masih ada sebelas podium. Termasuk juga Irna. Yang menyala dan. Mengharapkan kamu. Untuk saat ini. Fasa berikutnya. Kamu harus. Mematikan. 8 lampu. Dan menyisakan 3. Wanita pilihan kamu malam hari. Apa kamu udah siap? Sudah siap. Sudah siap? Sudah siap. Oke kalau begitu. Edo. Tentukan pilihanmu. Tentukan pilihanmu. Sekarang. Tentukan pilihanmu. Silahkan Edo. Silahkan Edo. Patikan dulu. Tentukan pilihan. Ya. Ada Charlie. Ada Irna. Ada Irna. Alpha. Nanda. Dan menuju Shirley. Nanda mohon maaf lagi-lagi dimatikan. Nanda. Oh. Serta penyala Alfa, seorang penyanyi dandut. Oh, sudah penyala. Irna, Yardus lewati, Shauli juga, Yismia masih aman. Menuju podium seberang. Windra, Maurice Indira. Oh, maaf, Indira. Yanni, seorang penyanyi dandut. Mohon maaf, Yanni. Ada lima podium yang harus dimatikan. Lily dan Windra. Lima kamu lagi, oh, Lily. Percuma kamu bela dia, dia tidak membela kamu. Oke, empat podium yang harus dimatikan. Edo. Gusmia. Ada Gusmia. Oh, maaf, Sally yang tetap memegang cocok. Alfa. Alfa terkenal, Shauli. Seorang penyanyi, Shauli. Lagi-lagi, Shauli dimatikan. Ada Alfa. Alfa, maaf, satu lagi. Oh, dua lagi. Baik, oh, satu lagi. Baik, satu podium lagi. Satu podium yang harus dimatikan. Irna, Shauli. Seperti yang mereka berdua aman antara Windra dan Maurice. Ma, Windra. Baik. Sudah ada tiga single ladies yang dipilih oleh Edo. Betul sekali, sudah ada Maurice, Shauli, dan tentunya Irna. Dan tiga single ladies pilihanmu bersama dengan single man kita, Edo. Kalian akan bermain dalam. Baik. Baik, tiga single ladies terpilih. Sudah siap bersama dengan single man kita satu persatu akan mendengarkan fakta-fakta dari Edo sang single man. Dan kali ini yang pertama adalah Shauli bersama dengan single man akan bermain dalam. Baik. Shauli fakta dari Edo single man kita. Dia begitu dekat dengan kakak-kakaknya. Jadi untuk urusan pasangan pun, ia akan meminta pendapat dari kakak-kakaknya. Tanggapan kamu, Shauli. Mas Edo, apakah ketika Mas Edo, misalnya nih, Mas Edo pilih aku untuk jadi pasangan Mas Edo. Apakah butuh waktu untuk ngenalin aku sama kakaknya Mas Edo yang mungkin sekarang udah kayak orang tua Mas Edo sendiri ya? Sebenarnya sih kalau saya udah nyaman dengan seseorang, bahkan bukan ke keluarga, ke teman-teman pun saya akan kenalkan. Jadi biasanya ke rekan kerja pun saya akan bawa gitu untuk saya kenalkan. Yang artinya saya bangga gitu dengan orang yang saya suka. Kalau Mas Edo itu tipikal cowok yang cepat sayang sama cewek gak sih? Sebenarnya saya itu orang yang bucin. Tapi saya cuek terlihatnya. Dan sedikit gengsi untuk bilang saya itu bucin. Misalnya aku ada bikin konten sama teman aku gitu. Padahal Mas Edo tau dia itu teman aku gitu. Apakah akan cemburu juga atau enggak? Karena cemburu itu hanya untuk orang yang bodoh ya. Jadi ada hal-hal yang harus kita selesaikan dengan cara baik-baik. Jadi dengan komunikasi dua arah kita akan tau ini sebenarnya siapa. Kalau dia sayang sama kita pasti dia akan terbuka dengan temannya sendiri. Terima kasih silahkan kembali ke podium dan selanjutnya kita memiliki Mauriz. Silahkan Mauriz. Halo. Halo Mauriz. Halo Edo. Mauriz dan Edo akan bermain dalam... Barca. Mauriz ada fakta dari Edo singleman kita. Nah fakta lainnya bahwa singleman kita ini sempat pernah gagal menikah. Oke. Mungkin awalnya aku mau nanya dulu ini gagalnya kenapa? Kalau aku boleh tau. Kita gagal menikah itu karena dia udah dipanggil sama yang maha kuasa. Oh I'm sorry. Terus kalau aku boleh tau apakah boneka itu sebelumnya dari mantan kamu yang... Iya boneka itu sebelumnya dari yang sebelum almarhumah. Oh sebelumnya lagi berarti. Berarti memang kamu orang yang suka ngekip barang banget ya. Iya betul. Tapi apakah kayak memori kamu sama mantan kamu yang sebelumnya ini yang terakhir banget ini. Apakah masih ya maksudnya aku punya kekhawatiran sendiri. Karena kayak kamu boneka yang mantan kamu yang dua sebelumnya kamu masih kip. Apalagi maksudnya memori yang tiba-tiba yang harusnya kamu tahun ini menikah dengan dia. Tapi itu gak bisa gitu. Jujur aja saya untuk ngekip hati saat ini itu agak susah untuk move on. Kenapa? Karena kita udah mulai ke tahap yang serius. Yang artinya saya udah gak main-main lagi untuk menuju ke pelaminan. Tapi karena untuk kelangsungan hidup juga kita harus move on dan memberanikan diri untuk melangkah. Apakah kamu siap untuk mengobati rasa luka yang pernah aku alami? Aku akan berusaha. Oke. Terima kasih ya. Baik. Baiklah untuk yang terakhir ada Irna. Silahkan Irna. Irna. Dan Edo. Irna fakta lain dari Edo. Edo ini memiliki seorang sahabat perempuan yang begitu dekat sekali dengan dirinya. Sampai-sampai mantannya cemburu terhadap sang sahabat. Tanggapan Irna. Kalau tanggapan aku. Mas sebelumnya aku boleh tanya gak kenapa mantan kamu sebelumnya cemburu sama sahabat kamu? Kenapa mantan aku bisa cemburu? Karena kita memang dekat. Dia yang bantu aku di awal pertama kali aku ke Jakarta. Jadi aku bisa tahu pen dia seperti apa. Dia bantu aku dan nampung aku sejauh ini. Terus ketika ada sesuatu karena aku kurang bisa memahami wanita. Jadi biasanya kalau gak ke kakakku aku tanya dengan sahabat perempuanku. Kalau misalkan suatu waktu aku melihat kamu cemburu. Kamu bersama sahabat kamu apa yang kamu lakukan? Aku akan bikin kamu calm dulu. Calm down itu akan bisa lebih baik. Yang kedua kita akan berbicara sehat dengan kepala dingin. Dan aku gak mau komunikasi dalam keadaan kita dalam berapi-api. Karena kita akan bisa memutuskan silaturahmi ketika berapi-api. Satu hal yang aku akan sampaikan. Sahabat aku itu juga udah punya pasangan juga. Dan waktu dekat mungkin mereka akan married. Jadi kalau untuk cheating dengan sahabatku sendiri itu gak akan mungkin. Insya Allah aku percaya sama kamu. Kamu tahu mana yang salah dan mana yang benar. Terima kasih banyak. Terima kasih. Edo. Bagaimana apakah lebih mudah atau lebih sulit justru untuk menentukan pilihanmu? Semakin kesini semakin sulit untuk saya memutuskan. Tapi saya udah memantapkan hati saya. Kepada satu orang. Wow. Semakin kesini semakin kesana siapakah pilihan terbaik untuk Edo. Baik ini saatnya. Bagi Edo untuk menentukan pilihannya. Dari ketiga single ladies. Akan ada seorang perempuan yang ia jadikan sebagai pilihannya. Apakah Maurice. Apakah Shelly yang sampai dengan sekarang masih terus setia memeluk coco sang teddy bear. Atau Irna yang memiliki cerita yang hampir sama mengenai keluarga. Terutama orang tua. Sudah mantap pilihanmu? Sudah. Edo tentukan pilihanmu sekarang. Matikan dua lampu. Silahkan Edo. Ada Mauriz. Ada Sari. Dan juga Irna. Baik menuju Sari. Dan juga. Atau menuju Mauriz sama Rista. Mauriz sama Rista. Atau menuju Sari dan juga Irna. Dua pilihan hampir sulit rasanya untuk Edo. Ada jalan Irna. Kira-kira siap pilihan Edo malam ini. Sanggap bersedia dengan boneka. Cocoh dan Irna. Yang memiliki cerita yang sama. Irna seorang bidar dari Sianjur. Sari-sari. Oke Irna. Shally gimana perasaan kamu? Kamulah yang menyelamatkan Coco. Dan akhirnya kamu dipilih oleh Edo. Ya Allah Kak Angel. Aku seneng banget. Aku selama ini ya. Belum pernah masuk ke buzzer ya. Pertama kalinya masuk ke buzzer. Eh ternyata. Sama kakak-kakak gemoy. Edo apa alasan kamu memilih Shally? Alasan pertama saya. Karena saya jatuh hati ketika dia mau ambil boneka saya. Yang dimana dibuang sama yang mirip sama mantan saya. Muka jeleknya gitu. Lalu? Lalu dari sana saya melihat. Wah ini cewek peduli banget. Sama orang yang belum dia kenal aja dia udah peduli. Apalagi saling mengenal lagi. Oh wow. Selamat Edo. Selamat Edo dan juga Shally. Kalian mendapatkan uang senilai. 10 juta rupiah. Silahkan menuju dating room Edo dan juga Shally. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.